Hal rekening palsu ya, rekening yang dijual secara online ini dari fakta-fakta yang sejauh ini saya amati paling tidak saya tidak menemukan indikasi adanya data breach atau kebocoran data secara teknis dari sisi banknya jadi akun bank fiktif ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ini sudah ada dari dulu, cuman modusnya yang berubah jadi kalau dulu adalah dengan membuat identitas palsu gitu ya yang kala itu cukup mudah sekarang dengan pemerintah sudah mulai mengkonsolidasikan data kependudukan dengan sistem yang terintegrasi dengan IKTP identitas palsu ini susah untuk didapatkan sekarang nah dengan ini modus dari para oknum ini sekarang berubah mereka mendapat, yang mereka lakukan adalah mereka berusaha mendapatkan identitas orang lain misalkan dengan meminjam dengan imbalan dana dengan iming-iming gitu kalau kita boleh ingat beberapa tahun kebelakang belum lama ini ada kasus yang cukup viral jadi driver-driver ojek online di suatu kota di Jakarta dan di Kalimantan sana mereka ditawarkan sejumlah uang oleh oknum untuk kemudian mereka meminjamkan identitasnya nah ternyata identitas ini dipergunakan oleh oknum tersebut untuk mendapatkan pinjaman online nah saya cukup yakin untuk kasus-kasus akun bank fiktif yang sekarang ini itu juga dilakukan dengan modus yang serupa hanya saja sekarang bukan untuk melakukan pinjaman online tapi untuk membuka rekening bank yang kemudian rekening-rekening ini diperjual belikan di online marketplace kurang lebih gitu mas nah ini kan kita juga ketahui bahwa penyalahgunaan data ini juga sangat merugikan begitu ya mas Rudy bagi para konsumen gitu kita menyebutnya nah sebenarnya apa saja begitu yang menjadi faktor-faktor dari kebocoran data ini terjadi ya jadi sebenarnya menurut saya faktor utamanya adalah soal literasi dari masyarakat ya pemahaman masyarakat bahwa data pribadi itu adalah sesuatu yang sangat penting itu saat ini masih sangat minim jadi mereka kita sebagai masyarakat sudah harus mulai paham bahwa data pribadi identitas kita seperti KTP, SIM, pasport dan jangan lupa juga termasuk nomor HP itu adalah pintu untuk berbagai macam layanan misalkan layanan finansial baik itu online ataupun offline jadi kalau ada pihak yang mendapatkan identitas kita yang punya akses ke identitas data pribadi kita maka dia seolah-olah mendapatkan kunci untuk bisa masuk ke layanan-layanan tersebut dengan menyaruh sebagai kita contohnya yang belum lama terjadi adalah kasus yang SIM swap jadi Oknum bisa berhasil mendapatkan data pribadi korban kemudian dia datang ke gerai telco provider-nya dan kemudian dengan berdasarkan data tersebut dia berhasil melakukan SIM swap jadi dia mengaku sebagai orang ini terus kemudian SIM card-nya ditukar jadi dia mendapatkan nomornya dan dengan mendapatkan nomor itu artinya dia bisa masuk ke semua layanan yang basisnya yang autentikasinya menggunakan nomor HP misalkan dompet digital gitu kan di sisi lain ya perbankan saya paham bahwa tantangannya cukup berat karena ya di sisi front end-nya di customer service dan sales itu validasi masih dilakukan manual oleh tenaga manusia jadi artinya banyak sekali variable yang memungkinkan hal-hal semacam pembukaan rekening yang palsu ini bisa terjadi ya memanfaatkan teknologi untuk membantu verifikasi misalkan dengan face recognition atau mengintegrasikan dengan data pesisik pendudukan yang data retina kita gitu misalkan sudah ada di sana itu bukan tidak mungkin tapi saya rasa itu masih cukup jauh jadi kalau dari sisi institusi perbankannya mungkin yang bisa dilakukan adalah menerapkan enforcement yang lebih ketat dari SOP yang mereka sudah punya sekarang